Hai Rabbi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walaahu akbar sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walaahu akbar satu kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walaahu akbar itu ada rahasianya itu saya kalau tawaf saya baru tiba dari makkah umrah setiap saya tawaf yang saya ingat pasti almarhum setiap saya tawaf subhanallah alhamdulillah dan saya doa minta alirkan pahalanya untuk uliya Allah itu nanti dibahas ya itu adalah rahasia di surat maryam itu saya ajarkan kalau i'tikaf siapa yang mampu mengamalkan hal itu dengan benar dan tahu rahasia kalimat itu itu Allah akan memberikan jawaban pada doanya bahkan sebelum diucapkan moralisannya kisah Nabi Ibrahim nanti makanya kenapa dibaca di Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim karena ada kisah pendahuluan di surat maryam di ayat 49 sampai 50 ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya setelah berusaha disiksa dihinakan diusir tapi ingin subhanallah dan mensyukuri ni'mat Allah alhamdulillah bertauhid kepada Allah la ilaha illallah mengagungkan Allah Allahu Akbar maka apa jawabannya فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقُ ketika Ibrahim komitmen dengan itu semua mendekati Allah mengamalkan kalimat tadi kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihi salam ishaq padahal doanya belum disampaikan jawabannya kapan? dijawabnya nanti di surat adzariyat jawabannya di ayat ke 24 sampai dengan ayat 29 ketika tiba nanti masa dakwah datang malaikat mau datang ke tempatnya Nabi Lut mampir ke tempat Nabi Ibrahim هَلْ أَتَاكَ حَدِثُ ضَيْفِ إِمْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَ قَالَ سَلَامُ قُومٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِنْجْلٍ سَمِينَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُهُ بِعْغُلَامٍ عَلِيمٌ غُلَامٍ عَلِيمٌ إِسْحَقُ غُلَامٌ حَلِيمٌ لِإِسْمَعِيلٌ di Quran itu ada غُلَامٌ حَلِيمٌ ada غُلَامٌ عَلِيمٌ غُلَامٌ عَلِيمٌ untuk Nabi Ishaq AS غُلَامٌ حَلِيمٌ untuk Nabi Ismail AS dijawabnya nanti tapi dengan amalan itu Allah bahkan mengabulkan apa yang dibutuhkan di masa depan sebelum itu dimintakan nah itu kalau kita pakai ilmu sampai ke hikmah jadi nanti caranya begini lisannya berzikir, fikirannya menerjemahkan itu yang disebut tafakkur namanya nanti sampai kalimat ke hati itu yang disebut tadakkur kalau merosap dalam jiwa disebut tadakkur jadi sambil kita mengucapkan subhanallah pikirannya nggak kemana-mana subhanallah yang itu kurang kencang suaranya subhanallah yang ini fokusnya kemana fikiran kemana-mana idealnya lisan mengucapkan fikiran menerjemahkan hati merosapi itu yang disebut dengan tadakkur لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ nanti diamalkan dalam kehidupan di bawah melihat yang tidak sesuai dengan hukum Allah gambar-gambar yang tidak tepat pakaian yang tidak senonok dijauhi itulah subhanallah dapat sepeda Alhamdulillah dikasih motor Alhamdulillah kasih mobil Alhamdulillah walhamdulillah dan tidak cukup sampai situ sepedanya pakai ke masjid ini dikasih sepeda dihisap loh itu sampai puluhan juta ratusan juta itu cuman dipakainya untuk olahraga aja nggak pernah dipakai ibadah lalu bagaimana anda menjawab ni'mat itu sedangkan setiap ni'mat akan ditanya Allah akan tanya dipakai apa sepeda itu saat aku berikan kepadamu لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِنْ ini sepeda belum sempat dipakai ke masjid sudah minta motor motor belum pernah dipakai subhan dan minta mobil nah kalau sudah sampai kepada jiwa dipraktekkan وَلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ تَوْحِيد pakai ibadah baru kerasa ni'matnya begitu kerasa ni'matnya syukur ungkapan syukur takbir dan ungkapan syukur mendalam dalam Al-Quran isyaratnya dengan takbir karena itu begitu selesai kita puasa Ramadhan بَعْنَ مَنْ هَيْنَا رَمَضَانَ نُكَبِّرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعْنَا تَكْبِيرَاتِ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ itu yang dimaksud di surat Al-Baqarah من ayati 185 itu yang dimaksudkan di surat Al-Baqarah ayat 185 وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ dia dengar suara Adhan اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ otomatis orang yang sering zikir itu ingat Ya Allah mau dihisap panggilan itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abdul Talib langsung bergetar tiba panggilan yang kalau didengar oleh gunung-gunung bisa terbelah langit bisa tegang siapa hamba yang banyak dosa yang berharap masuk surganya dan mendapatkan rida Allah ketika mendengar suara Adhan itu harusnya bukitu